Udara juga tengah bersiap semarangkan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Hari ini mereka mengadakan gladi resik fly pass, yaitu terbang membentuk formasi sambil melintas Istana Negara. Jelang peringatan hari jadi Republik Indonesia yang ke-69 TNI Angkatan Udara mengadakan gladi resik fly pass, yaitu terbang melintasi Istana Negara. Berbeda dengan tahun lalu, fly pass kali ini akan melibatkan lebih banyak pesawat. Formasinya pun akan dibuat lebih semarang. Baik, kami di sini berangkat secara sekuens, mulai dari pesawat Sukhoi 2730. Mereka berangkat, mendahului karena memang memiliki endurance paling panjang, kemudian diikuti oleh flight F-16, kemudian diikuti di belakangnya oleh Hawk 100-200, dan belakangnya T-50. T-50I Golden Eagle adalah pesawat generasi terbaru yang ikut dalam rangkaian fly pass. Pesawat ini baru dibeli Indonesia Januari lalu. Ini pesawat T-50 tampil dengan 10 pesawat dalam bentuk Delta Formation bersama-sama dengan pesawat Hawk 100-200, 6 pesawat Hawk 100-200. Sehingga formasi Fox Road Flight terdiri dari dua elemen, Fox Road Element 1 dan Fox Road Element 2. Rencananya formasi Ciamik Fly Pass akan mengudara di atas Istana Negara pukul 10.30 pada 17 Agustus mendatang. Pesawat-pesawat tempur tersebut akan terbang di ketinggian 800 kaki atau sekitar 243 meter. Pesawat akan lepas landas dan mendarat di lapangan udara Halim Pardana Kusuma. Duita Meiriani, Farabi Ferdiansyah melaporkan untuk NET.